Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferryanto Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal yang ditanyakan oleh salah satu MTK Lovers kita ya Mas Indasil Isin adalah Mas atau Mbak ini? Ya, mungkin namanya juga bukan nama asli ya Ya, anak zaman now memang lebih sering menyembunyikan identitasnya ya Ya, gak apa-apa itu hak mereka Oke, yang dia tanya adalah Bahas soal IMO Cos X pangkat N dikurang sin X pangkat N sama dengan satu Oh, ini mungkin maksudnya solusinya ya Solusi dari persamaan ini ya Jadi, solusi dari persamaan Oke, jadi mungkin next time Kalau membuat adik-adik atau MTK Lovers yang lainnya Kalau nanya agak sedikit lebih jelas ya Baik dari kalimat maupun keterangan-keterangan yang diberikan ya Jadi, ini kalau saya tangkap ini mungkin yang dia maksud adalah Solusi dari Solusi dari Cos Cos X pangkat N gitu ya Dikurang sin X pangkat N sama dengan satu Dan tentunya N-nya bilangan asli gitu ya Oke Oke, kita akan bahas soal ini ya Yuk kita bahas Ya, sekarang juga Nanti-nanti ya sama aja Sama aja gak dibuat videonya ya Oke, yuk Oke Saya akan langsung disini Ya, disini N bilangan asli ya Saya akan bagi dua kasus Yang pertama adalah Untuk N bilangan genap Kenapa untuk N bilangan genap ya Karena Saya lihat lebih mudah ya Lebih mudah untuk N bilangan genap dulu ya Ya, sebentar saya ganti warna Oke, ini aja N bilangan Genap Bilangan asli genap maksudnya ya Karena disini Syaratnya sudah N bilangan asli gitu ya Oke Untuk N bilangan genap Ya Misalkan kita misalkan aja Ya Oke, sebentar Misalkan N sama dengan dua K Gitu ya kan Oke Ya kan Dimana Knya bilangan bulat ya Knya bilangan Sorry, bukan bulat Bilangan asli gitu ya Oke Atau pakai T aja lah Ya, pakai T Karena saya kebiasaan nanti Takunya kecampur sama yang Dua Pika ya kan Kelipatan dari Dua P ya Ya, ini jadi saya pakai T aja Dua T Gitu ya Dua T Dimana Tnya bilangan Asli Gitu ya Oke Untuk N sama dengan dua T Berarti Cosines Pangkat dua T X Dikurang Sines Pangkat dua T X Sama dengan satu Gitu ya Nah Disini Perhatikan lagi ya Sebenarnya ini masih agak-agak Agak-agak Ide nya bisa diambil dari ide yang soal yang kemarin yang saya posting ya Jadi disini kan Nilai sinus Ya Sinus X itu kan Di antara Min satu dan Satu gitu ya kan Jadi di luar Di luar Untuk yang bukan Min satu dan satu ya Gitu ya Apalagi dipangkatkan Dua T ya Dua T Dipangkatkan dua T Ini Untuk T yang lebih Lebih besar daripada Lebih besar tersemanan satu Ya jelas bahwa dia Akan jauh dari Satu Gitu ya kan Ya Begitu juga dengan Cos Cos X Ya Pangkat dua T Ya jadi Jadi mau tidak mau Persamaan ini akan terjadi Jika ya Ini terjadi Jika Ya Jika Yang pertama adalah Oh ya Udah coba satu aja nih Terjadi jika Cos X Sama dengan satu Dan Sin X Sama dengan Nol Kenapa Yakin seperti itu ya Ya karena Ini pasti positif nih Karena dia Pangkat genap ya Pangkat genap ya Ini pasti positif ya Jadi Untuk menghasilkan Sesuatu yang Yang positif Dikurangi yang positif Sama dengan satu Padahal Sin dan cos itu Batasnya sama-sama Maksimal Satu ya Jadi maksimal sama-sama Satu Jadi mau tidak mau Ya Maksimal satu Ya ini maksimal satu Mau tidak mau Karena ini selalu Dan ini selalu positif Ya ini Kemungkinannya adalah Ini yang hanya akan terjadi Kalau cos X Sama dengan satu Dan sin X Sama dengan Nol ya Oke Untuk cos X Sama dengan satu Sendiri ya Ini ya Ini berarti artinya X sama dengan Nol ya Plus Dua pika Kelipatan satu putaran ya Atau Atau X sama dengan X sama dengan 2P ya 2P plus putarannya Kelipatan dari putarannya Oke Atau ini sama dengan 2PK gitu ya Kan Oke Ini Sama dengan 2P plus 2K Sedangkan untuk Dan ya Sekarang ada syarat Dan ya Dan ya Ini dan ya Untuk sin X Sama dengan Nol Oke Untuk sin X Sama dengan Nol Berarti X Sama dengan Sama 2P Kak Ya dan Atau ya Atau ya Atau X sama dengan 180 itu berarti P plus Kelipatannya Oke Nah Yang memenuhi dua-duanya Ya pasti Yang ini kan Nah Yang sama-sama Memenuhi dua-duanya ya Berarti ini sama Ini Ya berarti Ya Simpunan dari penelitian untuk Untuk N genap ya N bilangan genap ya Bentuknya adalah Boleh Boleh tulis aja kayak gini 2PK ya Dimana K nya bilangan Bulat Oke ya Karena negatif juga Boleh ya Oke Saya ganti warna putih aja deh Ini Nah Kayaknya kuning terlalu ngejreng Gimana gitu ya Ini adalah X sama dengan Atau 2PK lah ya 2PK Dimana K nya bilangan Bulat Oke ya Ya Ini untuk N Untuk yang pangkat Genap Genap Nanti kita bisa coba ya Kita bisa coba Untuk yang pangkat 2 Untuk yang genap ya Ya Nantilah ya Boleh aja lah Sekarang Contohnya Contoh untuk N nya sama dengan 2 Apakah benar Kos kuadrat Katakanlah 0 ya Ini Berarti kan K bilangan bulat kan Kos kuadrat 0 Kurangi sin kuadrat 0 ya Apakah benar sama dengan 1 ya Kos kuadrat 0 Kos 0 itu adalah 1 ya 1 kuadrat Oke Dikurangi sin 0 0 0 dikuadrat kan Ya 0 ya Ya ini benar ya kan Ini coba aja Untuk K nya sama dengan 1 Misal Kos Kuadrat 2P berarti ya Dikurangi sin kuadrat 2P Gitu ya kan Kos 2P Adalah 1 Ya 1 1 kuadrat Oke Sin 2P Adalah 0 ya Ya oke Ya benar ya Ya mungkin nanti teman-teman bisa Cek ya Cek lagi lebih Lebih dalam Gini Oke Kita masuk untuk yang N bilangan Ganjil ya Oke Untuk N bilangan ganjil Saya gak yakin ini adalah soal IMO Saya gak tau ya Mungkin Teman kita ini Ya saya Saya sih sampai Saya sih kayaknya Belum Belum pernah denger ini soal IMO sih Tapi ya mungkin aja ya Saya kan Lupa ya Oke Untuk N Bilangan Ganjil Gitu ya Oke Untuk N bilangan Ganjil Ya Kos Kita akan Cari solusinya ya Kos X berpakat N Dikurang sin X berpakat N Sama dengan 1 Ya Oke Kita misalkan aja Ya N sama dengan 2K plus 1 Gitu ya kan Dimana K nya Bilangan Jangan pakai K ya Sorry Pakai T aja Pakai T 2T plus 1 Yang tadi pakai T ya Iya pakai T Oke Karena saya sering keliru Nanti disini ada K lagi Gitu ya kan Karena ini sudah sangat terbiasa ya Kelipatan dari Satu putaran ya Oke Berarti ini Kos Pangat 2T Plus 1 X Dikurang sin Pangat 2T Plus 1 X Sama dengan 1 Ya Karena dia Pangatnya ganjil ya Ini menarik ya Ketika Kan ingat ya Ingat bahwa Ini saya pakai warna Biru ya Ingat Nah Kos X Itu sama Kosines Min X Gitu ya Jadi Nama salah Ya Ini Saya ubah jadi Minus X juga Nama salah Ya kan Nah Tapi Ketika sin X Ya Ini Apakah sama dengan sin Min X Enggak Ya Ini kuadran 4 ya Jadi Dia akan sama Kalau Ya Kalau Kalau ini Negatif Ya Nah Berarti Karena ini Pangatnya ganjil ya Pangatnya ganjil ya Contohnya aja Min sin Pangat 3X Ya Berarti ini kan Boleh Diubah jadi Plus Sin Pangat 3 Dari Min X Ya Karena ini kan Tetap nih Negatif ya Jadi ini Jadi plus Ya Jadi ini Jadi plus Ya Ini sin Pangat 2T Plus 1 Negatif X Ya Sambil 1 Nah Maksakan mengubah menjadi plus Ya Karena jauh lebih mudah ya Ide nya mirip sama soal Yang saya posting kemarin ya Ya Oke Jadi Kita misalkan aja Ya Ya Oke Gak usah pakai misalkan deh Ya Ini akan terjadi Persamaan ini akan terjadi ya Cost Pangat 2T Plus 1 Dari Min X Ditambah sin Pangat 2T Plus 1 Dari Min X Ya Sambil 1 Itu akan terjadi Jika Ya Sama Alasannya tadi ya Karena nilai sin Dan cos Itu diantara Min 1 dan 1 Ya oke Jadi kalau Ya Ini akan terjadi Ketika cos Yang pertama adalah Ketika cos Min X Itu sama dengan 0 Dan Ya Sin Min X Sama dengan 1 Ya Atau Kasus yang kedua adalah Cos Min X Sama dengan 1 Dan Ya Dan Sin Min X Sama dengan 0 Nah ini gak berlaku Min 1 ya Nilai Min 1 ya Karena kalau nilai Min 1 Dipangkatkan ganjil Dia akan menjadi Min 1 Ya Oke Jadi hanya ada 2 kasus ya Kasus yang pertama kita coba ya Saya copy paste Oke Ya Salin Salin Dan Oke Kebawah Ya Oke Saya turunkan Ya Oke Ya Untuk kasus yang pertama Berarti disini Min X Sama dengan ya Yang nilai cos Yang sama dengan 0 Itu sama dengan Pi per 2 ya Betul ya Pi per 2 Tambah Kelipatannya Ya Atau Ini atau ya Atau Min X Sama dengan Yang 0 lagi Itu 3 per 2 3 per 2 Pi Tambah kelipatannya Ya Jadi X nya ini Sama dengan Min Pi per 2 Nah ini boleh Min Boleh Tetap plus sebenarnya ya Karena Ini kan Nanti bilangan bu Bulat ya K nya bilangan bulat Jadi gak masalah Ini mau plus Mau Min ya Oke lah Kayak gini ya Karena K nya bilangan bulat Artinya Kalau K nya min 1 Nanti juga jadi Jadi min 2 Pi juga ya Yang ini Menjadi X sama dengan Min 3 per 2 Pi Ini juga boleh plus Boleh Min Tergantung ya K nya positif Atau negatif Jadi Oke lah Kita ubah jadi Min Pi per 2 Plus aja ya K nya kan toh Bilangan bulat kan Ini X nya sama dengan Min 3 per 2 Pi Plus 2 Pi Oke Ini pilihan Yang ini Pi Pilihan Oke ya Nah sekarang Sekarang untuk Ini syarat yang kedua Adalah Sin min X nya Sama dengan Satu Berarti kalau sin Min X nya Sama dengan satu Berarti min X nya Ini syarat Untuk syarat ini ya Min X nya Sama dengan Pi per 2 ya Oke ya Pi per 2 Plus kelipatannya Berarti X nya Min Pi per 2 Plus kelipatannya Ini boleh plus Boleh min lah ya Saya tulis plus aja ya Jadi Yang memiliki 2 syarat Yang atas dan yang bawah Adalah yang ini nih Oke Jadi Untuk kasus yang pertama Impunan penyelesaiannya Adalah Oke Min Pi per 2 Plus 2 Pika Dimana K nya Bilangan Bulat Oke Sekarang kasus yang Kedua Kasus yang Kedua Adalah Oke Saya copot dulu Ini Halo Yusya Sini Sini Halo Yusya lagi ngapain Ngapain Aku mau bikin rumah Saya sudah bikin rumah Bikin rumah Rumah apa Rumah Ada tangga Ada view Ada tangga Ada view Oh gitu Oke Bentar ya Ya ngerai dulu ya Oke Ini berarti Untuk kasus yang ini ya Min X nya Samaan yang 0 0 plus 2 Pika Atau 2 Pika Atau X nya sama Min 2 Pika Ya ini sama aja Ya Karena K nya bilangan bulat Sekali lagi ya Sama aja Boleh plus Boleh min lah ya Biasanya saya tulis aja Plus ya Nah nanti main karena jadi K nya ya K nya bisa negatif Bisa po Gitu Oke Atau Atau pilihannya adalah Oke Min X sama dengan 2 P plus 2 Pika Ya Oke berarti X sama dengan Min 2 P Plus minus 2 Pika ya Atau plus 2 Pika aja lah ya Oke Dan Dan ini ada Dan syarat yang ini Sekarang ya Sekarang ya Gitu ya kan Sorry ya Nah memang Lagi musim Mau dari kemarau ke hujan ya Jadi Sering pilek ya Min X sama dengan Sama 2 Pika ya Karena yang menghasilkan 0 ya Yaitu Sinus 0 ya 2 Pika ya Atau X sama dengan Min 2 Pika Atau saya biasa Tulis aja 2 Pika gitu ya Tergantung main di Pika nya ya Oke Atau Atau ya Atau Min X sama dengan Pi ya Oke Pi Ya Plus 2 Pika ya Atau X sama dengan Min Pi plus 2 Pika Oke ya Oke Yang memiliki dua-duanya adalah Ya ini ya Yang memiliki dua-duanya adalah Ini ya Oke Jadi Untuk yang kasus kedua ini Impunan penelesaiannya adalah 2 Pika Dimana K nya bilangan Bulat Oke Jadi Jadi untuk kasus N bilangan ganjil ya Ini ada 2 Kita gabungkan ya Yang pertama Impunan penelesaiannya Oh iya Untuk N ganjil Impunan penelesaiannya adalah Yang pertama adalah Yang pertama adalah Berbentuk Min Pi per 2 Oke Min Pi Per 2 Tambah Kelipatan dari Putarannya K nya bilangan bulat Ya Digabung dengan 2 Pi ya 2 Pika ya Dimana K nya bilangan Bulat Oke Kita coba contohnya lah ya Contoh Contoh Cek ya Contoh Untuk N Samanan 1 Apakah Kos Untuk N Samanan 1 Untuk K nya Disini Samanan Kita ambil yang ini aja Yang ini aja K nya 0 K nya 0 Berarti Kos Min Pi Per 2 Ya Dikurang Sin Min Pi Per 2 Kos Min Pi Per 2 Ya Saya lebih seneng Pakai ini aja sih Ya ini kan Kayak gini Set Gitu ya kan Ini berarti Nah Ya berarti 0 ya 0 Dikurangi Sin Min Pi Per 2 Ya Ini Nah ini kan berarti Set Set Berarti Min 1 ya Ya Benar ya Oke Untuk N sama dengan 1 ya N sama dengan 3 N sama dengan 3 juga Pasti benar lah ya Ya Karena ini kan Pakai 3 gitu aja Ini Pakai 3 Tetepin 1 Coba aja Untuk N sama dengan 3 Sekarang Tapi K nya Sama dengan Mungkin 1 ya Berarti ini Ya Kalau disini Nanti teman-teman Coba aja ya Untuk yang ini ya Ini berarti Apa Oh coba aja Untuk yang ini sekarang K nya 0 ya K nya 0 Atau K nya 1 deh K nya 1 ya N sama dengan 3 Cos Bangat 3 Berarti 2pi Min Sinus Bangat 3 Dari 2pi Ya Cos Bangat 3 Ini kan berarti 1 ya 1 Bangat 3 Cos Bangat 3 dari 2pi Ya Sin bangat 3 dari 2pi 0 ya Oke Ya Jadi 1 Benar ya Ya untuk yang lainnya Boleh dicoba ya Jadi kesimpulannya Himpunan solusi Dari Dari Cos Bangat N X Min Sin X Bangat N Maksudnya Cos Bukan cos Bangat N Cos X Bangat N Dikurang sin X Bangat N Sama dengan 1 Ini ada 2 kasus Jadi untuk N Bilangan genap N bilangan genap Dan ada lagi Untuk N bilangan Ganjil Untuk N bilangan genap Itu tadi bentuknya adalah Mana 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 Nah ini ya Pokoknya dia Kelipatan dari 2pi Ya Oke Saya Salin aja Oke Kelipatan dari 2pi Ya Tabel Oke Sedangkan untuk N Bilangan ganjil Ya Dia Gabungan dari Ini Oke Ya Salin Tabel Oke Oh Yang menarik adalah Ketika 2pi Ya 2pk Kelipatan dari 2pi Dia memenuhi Baik yang Genap Maupun yang Ganjil ya Oke Kita udah dicoba ya Kita udah coba ya Tadi ya Untuk 2pi Yang genap itu Tadi Kos Ini Satu Ya 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 Baik yang genap Maupun yang Ganjil ya Oke Ya Demikian pembahasan kali ini Jangan lupa untuk like Share dan Subscribe channel ini ya Sampai jumpa di Pembahasan-pembahasan yang Lainnya Oh Ini saya kasih Warna Sembulan Oke Eh Warnanya Kita ya Kan Tuh Ya Ini untuk N Genap N Ganjil Ya Sampai jumpa di Pembahasan yang lainnya Sampai jumpa di